Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Khususan Thai, asal dari Patani, Thailand Selatan Sekarang saya sudah 3 tahun di Jogja, kuliah di UMI Jadi yang seperti yang di foto ini, itu selalu terbayang di wajah-wajah kami Di sini kami berada di Jogja, sekitar 300an mahasiswa dari Patani Dan di sini ada kawan saya yang bertiga ini Jadi, gimana? Kemarin sempat juga pas saya pulang ketemu sama Dua narasumber kita ini dan sempat ngopi-ngopi di sana Walaupun situasi masih sedang panas, tapi masih dihangatkan dengan kopi lagi Untuk situasi yang di sana sekarang Kalau saya di daerah Jala yang seperti tadi bilang Itu kemarin ada kasus penembakan Kalau ini sebut apa ya, para militer ya Seperti itu Jadi, rakyat terus dikasih senjata Menjaga keamanan dalam kampung Kemarin 15 orang meninggal Itu rata-ratanya dari orang Buddha Nah, seperti itu Namun yang terjadinya sering terjadi setelah dari penembakan itu Warga yang di sekitar kampung itu Selalu dicurigai Dan siapa saja yang tinggal di sekitar itu Pasti di... Kalau orang-orang seperti saya ini Pasti ditangkap Di... 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 Dicurigai Nah, dicurigai Walaupun saya itu Benar-benar pelakunya Ataupun warga biasa Itu tidak Tidak ada Jaminan Keselamatan seperti itu Nah Dan sekarang Warga-warga yang di sekitar itu Sekitar Sudah hampir 50 orang Yang ditangkap Terus diambil DNA Itu Kasus yang baru-baru Dan sebelumnya ini Banyak sekali Yang terjadinya seperti itu Nah, sepertinya Di satu warga Keluarga Nah, tujuh orang Beradik Tujuh beradik Ditembak Meninggal semua Dan kasusnya diam Tidak ada yang Tahu pelakunya siapa Dan entah kemana Seperti itu Mungkin Contoh-contoh seperti itu Bisa Masih banyak Nah, yang Yang sedang terjadi Dan mungkin Akan terjadi Lagi seperti itu Namun Namun saya yang di Jogja ini Nah, selalu mempelajari Bagaimana Cara Nah, bisa Apa namanya Mendamaikan Dan juga Mencari jalan Yang 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 benar Yang benar Seperti itu Kalau tidak ada Keadilan Nah Dimanakah Kita itu Bisa Hidup dengan Baik Makanya Banyak sekali Kami belajar Dengan Indonesia Nah NKRI ini Terkait dengan Apa namanya Cara Reconciliasi Konflik itu Banyak yang Kami dapat Dan saya juga Nah Ingin Nitimkan Kepada Kawan-kawan Dan juga Teman-teman Abang-abang Di sini Nah, bisa Apa namanya Tolong bantu Membawa Isu Bata ini Biar Kita Lebih Apa nam Meningkatkan Sesama Manusia Seperti itu Mungkin seperti itu Duh saya saja Terima kasih Habib Untuk penjelasannya Penggambaran Pengulangan Yang sama Seperti Fraktal Dalam Untoyan Kekerasan Tanpa Akhir Dalam Perjalanan Kesana Kami Menemukan Satu Arsip Yang Mungkin Ini Yang Kawan-kawan Tadi di sini Berang Nasib Berang Beruntung Karena ini Bukan Sebuah Senyuman Yang Mengembirakan Saya menyebutnya Apokaliptik Smile Ataupun Senyum Apokaliptik Militer 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 Tailand Seperti Hal Di Mungkin Mungkin Menangkap Tanpa Pengadilan Dan Melakukan Teknik-teknik Peniksaan Yang Luar Biasa Keji Mereka Sangat ingin Untuk Menguasai Tubuh Rakyat Dengan Absolut Gambar-gambar Ini adalah Yang dilakukan Oleh korban-korban Peniksaan Oleh Militer Thailand Tetapi Yang saya Heran Bahwa Framing Mereka Pemilihan Warna Sangat Ceria Dan Wajahnya Tersenyum Mungkinkah Itu Khas Melayu Benar Seperti Dikatakan Habib Bahwa Pengumpulan DNA Sekarang Menjadi Satu Metodologi Terjadi Bukan Hanya Di Petani Tapi Di Wamena Dan Tersangka Tersangka Gerakan Rika Di Indonesia Walau Sekarang Safien Sudah Mampu Membaca DNA Tapi Belum Tentu Bisa Membaca Kata Hati Atau Ideologi Entah Dengan Kemanjuan Artificial Intelligent Akurasi Klan Instagram Kita pun Setiap Hari Semakin Akurat Karena Adanya Algoritem Ini Dan Semakin Menemputkan Seperti Mampu Membaca Pikiran Di Beberapa Negara Asia Terutama Yang Memiliki Sistem Totalitarian Seperti Cina Thailand Indonesia Dan Tentu Negara-negara Yang menjalankan Sistem Demoperasi Dengan Senjata Mereka Sekarang Menerapkan Teknologi Terbaru Untuk Mengontrol Ataupun Mengasibkan Surveillance Bukan hanya Menguntulkan Data Secara Informatik Dan Statistik Tapi Mereka Masuk Kedalam Level DNA Mereka Tertarik Untuk Melihat Misalkan Dari Sisi Etnis Dalam Kasus Petangi Bisa Dilihat Jaringan Melayu Punya Punya Alasan Kuat Bagi Mereka Mengumpulkan Jaringan DNA Tetapi Kalau Di Papua Tentu Jelas Juga Dan Dalam Garis Islam Itu Kan Terlihat Bahwa Kebanyakan Orang Islam Anaknya Islam Maka Kan Gula Ditracking Untuk Meneliti Garis Penyebaran Ideologi Tersebut Hal ini Menjadi Satu Cara Untuk Mengontrol Kelompok-kelompok Yang Membangkang Negara Atau Yang Membahayakan Keamanan Negara Terima Di Indonesia pada kasus terorisme, seluruh keluarga yang tertutup teribadakan terorisme itu diambil jaringan DNA-nya. Umumnya yang diambil adalah kuku, rambut, dan salifat. Selamat datang di kawasan Cincin Api, di mana asap bom atau asap lutusan gunung berapi selalu setia menanti. Dan terima kasih sudah mendonasikan bagian tubuh Anda untuk seniman totalitarian seperti kami. Ini adalah sebagai sebuah arsif tentang perbedaan, suku, ras, identitas, dan kemanusiaan untuk membuka mata kita. Bahwa kita memang masih menjadi seorang manusia yang punya masalah dengan kekerasan. Dagaimana kita menyimpannya dan merefleksikan serta mengendalikannya untuk dapat melihat masa depan. Selamat malam. Terima kasih. 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 tersebut saya pikir ada yang salah dengan manusia. Kita itu makhluk yang, ya kalau ngeliat dari kasus gajah aja, rasanya pengen benda planet gitu. Bahkan kalau saya berajiban imbar imajinasi sebagai seniman, kalau bisa ya segeralah terjadi evolusi homodius gitu kan. Udah ada makhluk bioteknologi yang lebih jauh daripada sapiens. Karena mungkin itu dunia utopia. Tapi nggak juga, karena justru misalkan dalam setiap ketegangan, misalkan ketika terjadi violence di depan DPR, itu ada satu momen yang juga indah. Misalkan ketika pertama kali aparat menembakkan gas akit mata, bukan ke atas tapi langsung ke orang. Itu kalau tembus kepala, pecah kepala masuk tuh. Kalau pecah di sana, dalam beberapa saat tidak ada ideologi tuh. Mereka datang pakai baju almamaternya masing-masing. Ini warna orange, ini warna ungu. Tiba-tiba semua solidaritas dan membantu. Terus mobil-mobil orang kaya yang sangat alergi, takut dengan demo, melihat mahasiswa yang terkapar, mereka membuka mobil yang dimasukkan, mengevakuasi mahasiswa-mahasiswa itu menyelamatkan ke titik yang lama. Jadi, tiba-tiba muncul satu paradoks dalam kekerasan juga, ada utopia gitu. Sama dengan generasi Krakatoa tadi. Mungkin itu adalah hal yang buat saya, ada satu staging performatif yang tidak membuat saya berselera datang menuntang acara sebuah lupa lagi ketika sudah melihat itu di lapangan. Tidak ada 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 di sekitar revolusi dari umur sapi yang kemudian ke umur yang lain. Sementara yang tidak berubah yaitu adalah organisasi kerasan ini. Yang kedua, kalau saya boleh mersingat tentang cerita mengenai pelaku kerasan di Batani, itu ditutuskan ke generasi berikutnya. Yang ketiga tadi ya Pak? Ya, masalah hipertekstualitas. Jangan lupa lihat, terjadi aja ternyata hipertekstualitas dengan BNNNNNNNN. Kalau kita lihat kontekstual pasca kolonial di Asia Tenggara, sistem yang berfungsikan ASER. ASER itu kan mesin uang, dia mentalitasnya hanya ekonomi dan profit gitu. Tapi, budaya-budayanya juga cenderung eksploitatif. jadi menganggap budaya-budaya itu dipandungkan dan tidak ada jangka panjang yang mungkin mendorong budaya itu sendiri secara nyata gitu. Lemahnya konteks tentang kekerasan ataupun pelanggaran hak perat di kawasan Asia Tenggara itu membuat dukungan terhadap situasi-situasi seperti ini terjadi dari sebegitu organik gitu. Seperti misalkan dukungan terhadap Papua itu muncul dari Melanesia gitu. Dari kawasan-lawasan Pasifik, karena memang ada satu solidaritas yang kita tidak punya secara jauh terlalu jauh, secara geografi banyak hal yang dihasilkan semua bisa. Nah itu mungkin hal yang masih dekat karena dalam konteks Sumatera ini, sebetulnya dari sisi etni, bahasa, sampai rokapan, kita punya narasi yang sama. Maka Ustadz-Ustadz dari Sumatera itu lebih sering menipatah ini sekarang. Itu mungkin ada hal yang tiba-tiba ada sistem yang di luar negara terjadi lebih organik. Nah menurut saya ini satu indikasi bahwa ada suatu hal yang memang ingin diungkapkan ke publik gitu. Ada satu bentuk solidaritas untuk melakukan investigasi dalam bentuk apapun. Memang melihat situasi di sana, Dia melihat masifnya propaganda nasionalisme Thailand itu sangat sulit sebetulnya. Ya istimewa beruntung karena memang habibi berumur keputusan itu gitu. Tapi di sana semua berbahaya. Itu seperti mesin ATM untuk militer saja gitu. Buat kerusuhan, atau karir untuk lebih naik. Seperti metode Andrew Piongong, Bebas Pimu Jaya gitu gitu. Jadi, pola-pola kekerasan seringkali dilegitimasi dengan justru bahasa-bahasa yang ofisialnya. Kalau saya membaca berita-berita yang diterbitkan Ordo Baru, Ketika terjadi kekerasan Malari, Di koran-koran yang dikuasai harus mainstream, Ketika sekarang terjadi juga. Itu beritanya berita kesuksesan, Dan Soeharto melakukan vaksin, Pangin raya, Kelompon capir, Tidak ada apa-apa gitu. Tapi dibalik itu justru terjadi struktural. Ini yang menurut saya kekerasan yang sangat keras dibandingkan dengan kekerasan fisik. Karena kita dibohonginnya dua kali. Pak Teta memang nambahin? Lagi bertanya-tanya. Cukup ya? Gak tau mungkin saya mencoba menjawab ini. Jadi, ya pastinya setelah perjalanan ini. Jadi, memang secara rencana atau ketika direncanakan, Memang banyak kisah-kisah kekerasan yang kita kumpulkan selama perjalanan. Dan memang kalau mau ditarik mundur sih, Sepertinya banyak hal-hal yang gak selesai. Mungkin paling jelasnya dari sejak penjajahan selesai. Jadi, betapa trauma-trauma itu juga masih simpan. Masih banyak orang memilih sikap untuk tidak menceritakan. Jadi, seperti saya mencoba seperti ibu saya. Ibu saya itu berani menceritakan kisah pilu tentang abang-abangnya. Ini, itu baru sekitar 2 tahun lalu. Jadi, sebelumnya dia melutup rapat. Jadi, dia cuma bilang, ya abang ketua ini hilang waktu perang. Nah, ini cukup segitu. Terus juga, ya abang keduanya, abang terkecilnya itu juga, yang sekarang sudah wafat. Dan dia memiliki karir sukses di TNI. Dan tidak pernah ada menceritakan hubungan di antara keduanya. Terus, saya gak tahu sih. Itu, saya sendiri juga beruntung. Saya gak punya trauma traumatis yang bikin saya membuat suatu sikap yang spesifik. Tapi, ya gitu dengan kumpulan-kumpulan cerita kekerasan ini, ya banyak terhubung sih. Banyak-banyak hal-hal yang tidak terselesaikan sebelumnya. Dan juga, satu hal lain juga, ini, apa ya, satu term sih yang kita lagi senang untuk mempelajari lebih lanjut, yaitu tentang goodwill. Jadi, itu ada hubungannya dengan Homo erectus, dengan Homo sapiens. Jadi, kita gak tahu gimana menginvestigasinya, cuman kita memiliki keturigaan bahwa Homo erectus itu, mungkin mereka mempunyai goodwill, dan Homo sapiens itu tidak, lack of goodwill.